Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Rusni di Meoprape Nah di video kali ini aku mau bikin tutorial Buat akun Ronin dan nyambungin ke wallet aksi Tapi kali ini agak berbeda Karena kita akan menggunakan HP Ya, oke? So, bagi kalian yang belum subscribe Silahkan subscribe dulu channel aku Biar aku makin semangat bikin video dan tutorial-tutorial lainnya Dan jangan lupa like, share, and comment Oke, langsung saja tanpa bernama-lama lagi Yuk, ini dia videonya Check it out Oke, sebelumnya Kalian harus ke Play Store dulu Kalian download yang namanya Kiwi Browser Yap, ini dia Silahkan kalian download Besarannya itu sekitar 53 atau 33 MB gitu Oke ya, disini aku udah install Kita buka Kiwi Browsernya Yap, sekarang itu yang muncul Jadi aku udah pernah search ini ya Aksi, Metamax IO dan lain-lain Oke, langsung aja Pertama-tama kalian harus download Metamax Ya, seperti biasa Ini dia, Metamax IO Lalu kalian download now Klik Lalu kita pilih yang Chrome Karena kita akan masuk ke ini Ke browser-nya Jadi install Metamax for Chrome Seperti biasa Nah, disini akan muncul ya Add to Chrome Yap, kita add Lalu kita oke Dia masih check-in Dan masih download Jadi kita harus tunggu sebentar Yap, sudah terpasang di Chrome kita Di Kiwi ya maksudnya Nah, ini dia Kita akan masuk Langsung diarahkan masuk ke sini Lalu setelah itu Kita lanjut ke Ronin Aksi Wallet Tulis Ronin Ini dia, Ronin Wallet Nah, kita pilih yang Di atas Yap, ini dia Masuk lagi ke Extens Jadi kita langsung tambahkan ke Chrome Dan oke lagi Kita tunggu sebentar Dia masih memasang Dan sudah terpasang Langkah selanjutnya adalah Klik titik 3 di atas ini Dan pilih extension Yap, disini Kalau kalian mungkin pertama kali itu Dia nggak aktif Jadi ini pinnya masih nggak aktif Kayak gini ya Jadi kita aktifkan dulu Oke, seperti itu Yap, setelah itu Kita keluar Kita ke Nih Kalau misalnya kalian Nggak masuk kayak gini Belum masuk Atau udah kalian keluarin Atau gimana gitu Gampang untuk masuk ke Browser tab kayak gini Caranya kalian klik titik 3 Lalu kalian scroll ke bawah Dan klik Metamax Siap, dia akan muncul Seperti itu Oke Oke, disini Aku akan bikin Metamax baru Jadi aku Landscape Layarnya Ini kita persiapan Kita buat dompet baru Kalau misalnya kalian Udah punya Dompet Berarti kalian tinggal Ikuti tutorial yang Pakai laptop itu Tinggal masukin Kode pressnya Oke, sekarang kita buat Dompet baru aja Yap, ini dia Yap, ini dia Disini kita disuruh bikin Kata sandi Ini dia yang aku bilang Kalau kalian bikin di laptop Berarti harus kata sandi duluan Sedangkan kalau kalian bikin di Trust Wallet Berarti nanti Kalian pas Masukin kode pressnya Di tadi Di sebelumnya Bukan buat dompet baru Itu dia minta Password Oke, setelah kalian Tulis password Silahkan centang ini Saya telah membaca Dan menyetujui Lalu kita buat Yap, ini adalah kode aku Ya Sorry Oke, ini dia Dompet aku udah selesai Yap Yang baru Oke, next Kita klik Titik 3 di atas Lalu kita scroll ke bawah Dan pilih Run in wallet Yap, ini dia yang Sangat excited Ditunggu-tunggu Ya, kita scroll lagi Dan Get started Next Nih Misalnya kalian udah punya Ya, kalian bisa ikut Langkah aku yang Ini Di video ini Tapi kalau enggak Yaudah kita I'm new I'm new Oke, setelah itu Dan ini memang aku mau bikin Buat adik aku Buat jadiin sekolar So, ayo next Oke, next step Kita bikin tab baru Yap, seperti ini Lalu kita Cari aksi Infinity.com And go Next, seperti biasa Yap, disini Titik 3 Lalu kita more And get started Yap We scroll Again And looking For Dashboard Yap This Klik Oke, ini dia Kita masuk ke tampilan Seperti ini Kita klik Logo Metamax Yap Muncul Hubungkan dengan Metamax Yes Lalu hubungkan Dan Oke, kalau Tiba-tiba munculnya Cuma putih Kayak gini Kita Lihat dulu Disini Apa udah masuk Apa belum Dan ternyata belum Ya, berarti kita kembali lagi Kesini Dan kita Yap Refresh Yap Tanda tangan Science Cunggu Oke, kalau udah Tadi udah di Science Kita udah tanda tangan Kita Move Kesini nih Ke dashboard Yap, ini dia Udah Yap, ini dia Udah masuk ke Lunasia Silahkan Ganti nama kalian Apa aja Terserah Oke, lalu kita Save Ya, disini kalian Udah pahamkan Harus Apa Jadi Silahkan Bikin Masukin email Dan Password Kalian Oke, ini dia Aku udah Save Ya, nah Nah, jika tampilan Kalian Add-nya Seperti ini Garis 2 Doang Bukan Angka 0 Maka yang kalian Lakukan adalah Silahkan klik 3 garis ini Lalu kita Lalu kita Klik Lockout Yap Lalu kita Klik Metamax Ulang Oke, dia akan Science lagi Sorry, dia minta Password Oke Yap Science And Kembali ke Dashword See Udah 0 Kembali Dan Yap Kita hubungkan Ke run-in Kita klik Unlock Run-in Wallet Oke, sorry Kelewat Jadi Klik Unlock Run-in Wallet Dan Kita Klik 3 garis ini ya Eh, 3 garis 3 Itu Lalu kita Pilih Run-in Wallet Nah Jika muncul Tampilan Kita masukin Password-nya dulu Nanti Akan langsung Terhubung Kayak gini Oke, next Kita Attack Run-in To account Yap, kita klik And White Ini dia Muncul Kita Conflir And Selesai Enough Oke Guys Next Kita akan Hubung Apa Kita akan Migrasi Aksi-aksinya Next Aku akan kirim Aksi ke Alamat ini Dan Kita akan Migrasi Aksinya Oke Selesai